Sejak Januari hingga awal Februari 2024, sebanyak 25 orang mendaftar sebagai calon pekerja migran Indonesia ke Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bengkulu Utara. Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja di Senakertrans Bengkulu Utara, Novian Mas Huri, mengatakan, seluruh CPMI ini mendaftar sebagai pekerja informal atau pekerja rumah tangga dan negara tujuan paling banyak diminati yaitu Taiwan. Ditambahkan Novian, nantinya para calon pekerja migran ini akan mengikuti pendidikan dan pelatihan. Di perusahaan penyalur atau penempatan tenaga kerja luar negeri yang bekerja sama dengan Dinas Ketenaga Kerjaan, Bengkulu Utara. Jadi seluruh CPMI harus sudah dibekali skill dan bahasa sebelum disalurkan ke lokasi penempatan kerja. Kemudian nantinya pihak perusahaan juga yang menentukan calon pekerja migran dapat ditempatkan atau tidak sesuai dengan kondisi tertentu. Mereka akan mendapatkan pelatihan dan sebagainya untuk edukasi, cara, seorang pekerja, PRT, rumah tangga, pelayan jompo. Nah setelah mendapatkan pendidikan dan sebagainya, diantara mereka ada yang bisa berangkat cepat dan ada yang bisa berangkat lambat. Dan ada juga yang tidak diberangkatkan. Novan Al-Kadri RBTV melaporkan.